Intro Hanya di dalam nama Juhan Yesus Kristus Juru selamat dan berusaha Saya masuk pada tema kita pada sore hari ini Tentang martabat atau dignity Martabat ini saudara kita tahu Semua orang menjaga Dan jangan sampai dirusak martabatnya oleh orang lain Kalau perlu dia mati untuk membela martabatnya Betul apa tidak Ya Itu martabat itu harga diri yang istimewa Saudara Martabat adalah harga diri yang diperjuangkan Dipertahankan Dibayar mahal sekali Berapapun harganya Ya saudara Bukan cuma dibayar dengan uang Dibayar dengan nyawa sekalipun Karena martabat ini tidak boleh diganggu-gugat Demikian konon kata orang Saudara Tetapi saya memberitahu kepada anda Tuhan Yesus memberi gratis Martabat yang tinggi dalam hidup sedar Itu saudara dan saya harus tahu Tema pada petang ini adalah istimewa Saya tuliskan gratis Yesus akan meninggikan martabat Anak-anaknya Yang taat dan mengasihinya Amen Ayo kita akan baca bagian yang tulisan merah ini Putih dan merah Satu Dua Gratis Yesus akan tinggikan Martabat anak-anaknya Yang taat dan mengasihinya Amen Beri kemuliaan bagi dia Katakan wow banget Jadi saya dan anda akan menerima martabat Secara gratis Dan dia yang membayarnya Dia yang memberikan sesuatu kuasa Dia lah promotornya Apa saja tanpa promotor gak jadi Pertunjukan band Pertunjukan tinju Ataukah barangkali orkestra Atau sesuatu yang lain Balapan mobil Tidak ada promotor Tidak jadi Saudara Dia lah promotornya Promotor apa Membuat saudara dan saya mempunyai Martabat yang tinggi Saudara Engkau tidak usah berjuang Mati-matian Dengan cara-cara halal Ataupun haram Saudara Engkau tidak usah Engkau jalan sehari-hari Benar dan takut Sama Tuhan Titik Kalau memang Saya punya hasil Cuma sedikit Saben hari Saya cuma dapat uang sedikit Atau satu bulan Saya tidak cukup Asal saya hidup benar Saya ulangi Asal saya hidup benar Asal anda hidup benar Maka selebihnya Katakan Maka selebihnya Bila saya benar Maka selebihnya Tuhan yang akan berjuang Untuk meninggikan Martabat saya Yang percaya Beri tepuk tangan bagi dia Wow banget Itu sebuah tema Yang akan saya kemukakan Pada petang hari ini Tema yang luar biasa My dignity My dignity Martabat tinggiku Dalam bahasa Inggris Dignity adalah Martabat yang tinggi Sesuatu yang Dicari oleh orang Itu sebab Anak-anak muda Anak-anak remaja Sudah dipacu oleh orang tuanya Oleh gurunya Untuk belajar yang baik Belajar sampai setinggi mungkin Semampu kita Kalau tidak mampu Kamu cari Sponsorship Atau scholarship Biasiswa Kamu harus Supaya martabatmu Tinggi nak Begitu konon katanya Semua orang Dari anak-anak kecil Sudah dipacu Sudah mereka mempunyai Dignity Saudara Tetapi saya Sudah mengajak Saudara tadi Ya Gratis Bila anda dan saya Mengikut Tuhan Segenap hati kita Bila saya dan anda Sungguh-sungguh sesuai Dengan firman Tuhan Your dignity Is just God's work Because you are The God's masterpiece Engkau adalah Masterpiece dari Allah Engkau ada ciptaan adikaria dari Allah Jadi Pantes Karena engkau ciptaan Allah Engkau dapat Martabat Nasib baik Kedudukan Derajat yang tinggi Yang percaya katakan Luar biasa Yang percaya katakan Amen Beri tepuk tangan bagi dia My dignity Saya dan saudara Tidak usah memperjuangkannya Kelewatan Secukupnya aja Banyak orang Menghalalkan segala macam cara Untuk dia Moncer untuk dia Berwibawa Untuk dia Seolah-olah berkarisma Seolah-olah Bagi dia itu Zaman keemasan Bukan emas Tapi keemasan Imitasi Bagi anak-anak Tuhan Karena yang memperjuangkan promotornya adalah Tuhan Bagi anak-anak Tuhan Martabat yang tinggi Dignity adalah asli Katakan adalah asli Ya saudara Nah Itulah saudara yang menjadi tema kita Dan sebuah ayat dari perjanjian lama Bahkan dari kitab yang pertama ditulis Ya Konon ditulis oleh Musa Yaitu kitab Ayub Saudara yang dikasih Dalam Ayub fase 36 Ayat yang ke-7 Baiklah kita akan Bersama-sama membaca Ayub fase 36 Ayat yang ke-7 Ia tidak Satu Dua Ia tidak mengalihkan Pandangan matanya Dari orang benar Tetapi menempatkan mereka Untuk selama-lamanya Di samping raja-raja Di atas tahta Amen Saudara Di samping raja-raja Di atas tahta Mereka bukan raja Ya orang-orang Yang Orang-orang yang hidup benar Katakan Orang benar Orang yang hidup benar Itu bukan orang raja Bukan seorang raja Tetapi orang yang Oleh Tuhan Diberi martabat Setara Setinggi raja Mungkin sudah berkata Wah ini ketinggian Ini kata-kata yang Overdosis Ini pasti bukan Buat aku ini Ya I'm not Preser for such Great Position For such High Position From God Not I'm not That one Mungkin sudah berkata Aku bukan orangnya Saudara Tetapi ini Ferman Katakan Ini Ferman Semua katakan Apa adanya Saya Saya percaya Kepada Ferman Bila saya percaya Tuhan yang bekerja Menjadikan nyata Perjanjiannya kepada saya Amen Ya Engkau harus percaya Saya percaya saja Saudara percaya Kita hidup sehari-hari dalam takut kepada dia Ingat kalimat ini Ia tidak mengalihkan pandangan matanya Jadi pandangan matanya selalu Menyorot selalu melihat Selalu kepada saudara dan saya Yang benar Semua katakan Yang benar Bukan sok benar Tapi yang benar Amen Nah Dan kemudian ia Menempatkan mereka Untuk selama-lamanya Katakan seumur hidup saya Saya dijamin Memiliki martabat tinggi Amen Itu luar biasa Saudara dijamin dengan perjanjian Siapapun saudara dan saya Kita tidak mempunyai sesuatu Kehebatan Sesuatu yang Diserve buat kita Ah Kalau dia seorang anak raja ya Mungkin ya Dia pangeran Dia nanti jadi raja Kalau dia seorang yang Kepercayaan raja Atau dia seorang perdana menteri Dari satu kerajaan Mungkin ya Ya Itu sesuatu yang memang Diserve buat dia Tetapi aku ini siapa Rakyat jelatannya Saudara yang dikasih Sekali lagi Anda dan saya Hanya dituntut Percaya dan hidup benar Titik 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 Itu sebab Silahkan selanjutnya Tuhan yang akan bekerja Betapa entengnya Anak-anak Tuhan Kalau mereka bisa pegang Firman Tuhan Amen Sehingga Ya di atas Takhta Sehingga mereka Tinggi Martabatnya Ya Ayat yang kita baca tadi Belum selesai Karena ada di bawahnya Ya Tetapi menempatkan mereka Untuk selama-lamanya Di samping Raja-raja Ya di atas Tahta Sehingga mereka Sehingga mereka Tinggi Martabatnya Sedara Tinggi Martabatnya Sedara Lihat Pria ini Ditatang oleh Dua tangan Tuhan ya Dan disamakan Setinggi Tahta Raja-raja Sedara Ajaib Ya Nggak masuk akal ini Tetapi Saya beritahu Kepada anda Semua yang Nggak masuk akal Ya Perhatikan 1 Korintus 2 Ayat 9 Beberapa waktu yang lalu Saya kotbahkan Sangat detail Semua yang Tidak masuk akal Tuhan Memberi Kepada mereka Yang mengasihi Tuhan Katakan Bila saya Mengasihi Tuhan Yesus Tuhan Bekerja Buat saya Beri tepuk tangan Bagi dia Semua katakan Yang keras Wow Ya Puji Tuhan Saudara Nggak kasih Tadi saya Menyinggung Bahwa saudara Dan saya adalah God's Masterpiece Kita adalah Adikarya Hasil kerjaan Allah Saya menyunting Tiga buah slide Dari apa yang saya Sampaikan dalam Kuliah yang saya Sampaikan Ya pada Satu Program Pasca Sarjana Beberapa Pada minggu yang lalu Tentang Ini adalah part yang kedua Bagian kedua Dari God's Masterpiece Yang saya Ambil dari Ephesus 2 8 9 Dan 10 Dan khusus Masterpiece Ini ayat yang ke 10 Apa artinya Saudara ini Kenapa sih Sampai mau Diangkat tinggi Karena Saudara itu Memang dari Asalnya Dari Sononya Kata orang Ya bukan Kertosono Tetapi dari Sononya Itu memang Karya Tuhan Cuma Iblis Sudah menggoda Kita orang Orang-orang tua Kita Nenek Boyang Kita Sehingga Seluruh keturunan Adam dan Eva Jatuh dalam dosa Padahal Semestinya kita adalah Masterpiece Adikarya Maha karya Dari Tuhan Ya Nah Saudara yang kekasih Kalau kita Adikarya Dari Tuhan Maka Kita Harus Yakin Aku ini Adalah Kekasih Tuhan Aku ini Dipelihara Betul-betul Pada ayat yang lain Tuhan berkata Kamu adalah Binji Mataku Tidak ada yang Bisa mengusik Kamu Karena kamu adalah Binji Mataku Masterpiece Adikarya Daripada Tuhan Itu sebab Saudara Saya ingin mengajak Semua saudara Meyakini Bahwa kalau Saya dan saudara ini Menjadi Adikarya Dari Tuhan Oh bukan Orang tua saya itu Orangnya jahat Ya Ada lagi yang Memberikan kesaksian Dari neneknya Kakek neneknya Sampai ayah ibunya Semua keturunan Orang-orang jahat Semua Bagaimana Saya bisa diselamatkan Pastor Bagaimana Saya bisa menerima Injil Bagaimana Saya bisa disucikan Saya anaknya Orang Berdosa Orang tua saya Masuk keluar penjara Dua-duanya Bukan cuma Sang ayah Ibunya juga Kebanggaan Kalau saudara Mendengar kata-kata ini Wah memang Aku ini Banget-banget Aku gak layak Sungguh tidak layak No problem Karena engkau adalah Asal mulamu Itu adikarya Jadi sewaktu-waktu Engkau dan saya Kembali kepada Tuhan Percaya kepada Tuhan Setelah kita Jatuh bangun Babak belur Kita berguling-guling Dalam lumpur dosa Dan kita cacat Dimana-mana Sampai orang Tidak mau ketemu Sama kita orang Tidak mau percaya Lagi sama omongan kita Sekalipun Karena engkau punya Original Adalah adikarya Daripada Tuhan Maka engkau harus Percaya Para kekasih Engkau akan Diterima oleh Tuhan Ya Ayat ini luar biasa Mari kita akan baca Dalam Efesus fas yang kedua Ayat yang ke-10 Satu Dua Karena kita ini Buatan Allah Wow Saya mau tanya Saudara Buatan siapa? Oh Buatan papi dan mami saya Salah Engkau adalah Buatan Allah Ya Karena kita ini Buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus Nah ini Pembuatan yang istimewa Untuk melakukan Pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah Sebelumnya Sebelumnya sudah Disiapkan oleh Allah Ya Ia mau Ia mau Allah yang menyiapkan Semua buat kita Mau Berkehendak Apa? Supaya kita Hidup di dalamnya Nah Supaya saudara dan saya Hidup di dalamnya Apa maksudnya? Supaya dia punya Persediaan Dia punya Jaminan Saudara pakai Untuk supaya Saudara hidup Di dalam Dia Saudara Jadi Orang yang Mau dirubah Setelah dia Babak belur Setelah dia Cacat tidak Karu-karuan Mau dibentuk Ulang Menjadi adik Karya dari Tuhan Maka dia harus Besar hati Kalau orang Tidak mau percaya Sama aku No problem Kalau orang Tidak mau lihat Dan tidak mau Ketemu sama aku Never mind Karena Tuhan Sudah menjanjikan Sesuatu yang Dasiat Kepadaku Ya Itulah namanya God's Masterpiece Jadi kita Dalam Maha Karyanya Allah Saudara Menarik sekali Kalau saya Memetik dari Ayat ini Dalam Alkitab Bahasa Inggris Yaitu International Standard Version In New Testament Disebutkan disana For we are his masterpiece Tuh lihat For we are his masterpiece Kita adalah Masterpiece Nya Allah Created in Christ Jesus For good words That God prepared Long ago To be our way of life Coba That God prepared Long ago Yang Tuhan Sudah siapkan Jauh sebelumnya Bahkan ketika Engkau belum lahir Dia sudah menyiapkan Buat engkau Ya Untuk apa Untuk supaya To be your Way of life Untuk menjadi Jalan hidupmu Style hidupmu Nasibmu Yang baik Allah sudah menyiapkan Long ago Sudah jauh Sudah jauh Sebelumnya Ya bahkan ketika Engkau main-main Dalam dosa Engkau bergumul Dalam dosa Dalam lumpur dosa Sekalipun Tuhan berkata Aku sudah menyiapkan Jauh sebelumnya Sekarang Anda aku kembali Kepada aku Aku akan Menciptakan Engkau kembali Aku akan Mengerjakan Engkau Supaya Engkau menjadi Tetap Menjadi God's Masterpiece Engkau tetap Menjadi Adikarya Daripada Tuhan Itu sebab Semua orang Mendengar Firman ini Dan membaca Dan percaya Ephesus 2 Ayat yang ke-10 Harus yakin Siapa Engkau Engkau Bukan Sembarangan Orang Engkau Bukan Orang Sembarangan Dan Jangan Sembarangan Karena Engkau adalah God's Masterpiece Sedara Itulah sebabnya Ini sesuatu Pelajaran yang Luar biasa Sedara Ngekasih Bila kita melihat Di dalam Satu Dictionary Atau Kamus Dari Merriam Webster Dictionary Ada dua Ada dua Kaedah Ada dua Definisi Tentang Masterpiece Supaya Lebih jelas ya Saya bisa menjelaskan Rohaninya Dari sini Definisi pertama Dari Merriam Webster Dictionary Masterpiece Adalah A work Done With Extraordinary Skill Especially A supreme Intellectual Or Artistic Achievement Ya Suatu Karya Yang Diselesaikan Dengan Keahlian Luar Biasa Extraordinary Ya Sedara Extraordinary Skill Satu Kemampuan Keahlian Luar Biasa Misalnya Sebuah Pencapaian Tertinggi Di bidang Intelektualitas Atau Artistik Atau Seni Sedara Nanti Saya akan Tunjukkan Kebanyakan Dari bidang Seni Sehingga Harga Masterpiece Ini Mahalnya Tidak Tidak Karu Karuan Sangat Mahal Kemudian Saudara Definisi Kedua Dari Masterpiece Adalah A piece Of Work Presented To A Medieval Guild As Evidence Of Qualification For The Rank Of Master For The Rank Of Master Tingkatan Master Bukan Tingkatan Sembarangan Jadi Kalau Saya Dan Saudara Ini Diciptakan Oleh Tuhan Maka Saudara Harus Bersyukur Tuhan Bukan Menciptakan Asal Asal Ya Seperti Orang Membuat Golean Membuat Boneka Membuat Arca Patung Ya Sudah Ini Nanti Dikasih Harga 100 Ribu Aku Sudah Memperbaik Yang Lagi Terus Kemudian Dia kerja Lagi Karena Mengejar Produksi Mengejar Duit Dia bikin Arca Atau Patung Bebek Atau Bango Ini Asal Asalan Ya Kakinya Pinjang Satu Kemudian Matanya Kelupa Satu Dan Dijual 25 ribu Aja Itu bukan Cara Tuhan Ya Cara Tuhan Membuat Kita Itu Sempurna Sehingga Saya punya Cacat Ditutup Dipoles Sama Dia Dirubah Sama Sekali Dan Saya Menjadi Masterpiece Suatu Karya Yang Luar Biasa Saya Dan Sudara Menyadari Dulu Maka Engkau Tidak Gampang Putus Asa Engkau Tidak Gampang Ngamuk Sama Tuhan Engkau Tidak Emosional Engkau Tidak Gampang Mau Ambil Keputusan Aku Mau Mundur Aku Tidak Mau Ikut Sama Tuhan Lagi Tidak Engkau Selalu Ingat Aku Adalah Adikarya Mahakarya Adiluhung Dari Allah Sendiri Jadi Kalau Saudara Mengerti Hal Ini Saudara Engkau Selalu Turun Emosional Selalu Turun Napsumu Karena Apa Karena Engkau Tahu Engkau Akan Bakal Menerima Yang Istimewa Dari Allah Bapak Karena Engkau Adikarya Wow Semua Katakan Wow Semua Katakan Siapakah Saya Ini Tetapi Ternyata Saya Ini Adikarya Dari Allah Beri tepuk tangan Bagi dia Para Kekasih Saya Tunjukkan Supaya Sudara Makin Mengerti Tentang Adikarya Bila Sudara Melihat Lukisan Dari Leonardo Da Vinci Ini Ini Semua Orang Sudah Sering Melihat Dan Ini Sudah Begitu Ya Mungkin Sudah Satu Dua Milyard Kali Dikopi Gambar Ini Ini Adikarya Ini Masterpiece Dari Abad 17 Dilukis oleh Leonardo Da Vinci Dengan Judul Salvatore Mundi Juru Selamat Dunia Sudara Ini Gambar Tentang Tuhan Yesus Kita Tidak Tau Persisnya Kayak Apa Tuhan Yesus Tapi Leonardo Memberikan Sesuatu Gambaran Semacam Ini Sedara Dan Pada Desember 2017 Sedara Dua setengah Tahun Yang lalu Lukisan Ini Laku Terjual Di Balai Lelang Christie Balai Lelang Christie Itu Paling Famous Di Seluruh Dunia Dan Yang Terbesar Ada Di New York Sedara Balai Lelang Christie Melelang Ini Melalui Seorang Perantara Yaitu Orang Dalam Dari Seorang Sultan Dari Timur Tengah Yang Sangat Kaya Luar Biasa Kayanya Dan Sultan Ini Atas Nama Keponak Membeli Ini Lukisan Leonardo Salvatore Mundi Dengan Harga Berapa Saya Tulis Sisi Khoatir Kalau Saya Lupa 450,3 Juta Dolar 450,3 Juta Dolar Atau Sekitar 6 Triliun 6 Triliun Desember 2017 Sedara Bisa Bayangkan Dari Satu Lukisan Satu Lukisan Di kanvas Cat Minyak Panjangnya 66 Centi Tingginya 45 Centi 66 Centi Itu Tiga Kilan Kira-kira Segini Dan Tingginya Dua Kilan Segini Segini Sedara Bisa Bayangkan Cuma Segini Dihargai 6 Triliun Saya Mau Tanya Pemirsa Ada Ada yang mau beli Tidak Sedara bilang Sopo Singgelam Tetapi Ternyata Ini Karena Ini Adikarya Ada yang mau beli Bersaing Harganya Naik 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 Bukan Setelah Tinggi Eh Ternyata Tidak Bisa Bayar Bukan Setelah Mencapai 500 450 3 Juta Tidak Ada lagi Yang bisa Berani Lukisan Diboyong Ke Arab Saudi Raja Salman Bin Muhammad Bin Salman Membelinya Pangeran Yang Kaya Raya Sedara Ada Anak Tuhan Mau Beli Segini Sedara Walaupun mereka punya uang Tidak mau beli Heran saya Ini Adikarya Berapa harga Kanvas 66 x 45 cm Sedara Tetapi Apa yang Maksudnya Ini kok bisa Mahal banget Nah Saya tuliskan Di sampingnya Adikarya Itu Harus Dia punya Dia punya Dia punya Tanda Yang khas Dia punya Signature Adalah Harus Ada Added Value Nilai Tambah Kalau sedara Beli Kanvas 66 x 45 Kuasnya Kemudian Catnya Cat minyaknya Terbagus Di dunia Berapa duit Itu semua Cuma Berapa Tetapi Kok bisa Jadi 6 triliun Harganya Jadi Saya Saya dan sedara Ini bukan Sembarangan Saudara Kita ini punya Nilai tambah Yaitu Firman Katakan Nilai tambah Saya Yang pertama Adalah Firman Tuhan Yang kedua Adalah Roh Kudus Dan Darah Yesus Coba Saudara Itu yang menyebabkan Saya dan Saudara Mempunyai Nilai Adikarya Saudara Saya tuliskan Adikarya Ini adalah Satu Workmanship Dalam Bahasa Alkitab Perjanjian Baru Bahasa Gerika Disebut Sebagai Poema Poema Adalah Added Value Workmanship Menjadi Masterpiece Keahlian Dari Seorang Engineer Dari Seorang Tukang Jadi Kalau Saya dan Saudara Ini Mempunyai Nilai Tambah Rohani Wah Di mata Tuhan Kita Mahal Banget Jadi Kalau Saudara Menjadi Orang Kristen Anggota Sidang Jemaat Atau Hamba Tuhan Macam Saya Tidak Mempunyai Nilai Rohani Saudara Engkau Dada Artinya Murahan Saya Murahan Kau Murahan Itu Anda Dan Saya Harus Mempunyai Poema Added Value Workmanship Daripada Allah Untuk Kita Bisa Menjadi Masterpiece Di Hadapan Tuhan Sehingga Inilah Yang Menyebabkan Saudara Itu Istimewa Saya Itu Bisa Istimewa Tapi Kalau Saya Bukan Masterpiece Tidak Bisa Anda Dan Saya Harus Tahu Tuhan Sangat Memperhatikan Kita Orang Di Masa Covid 19 Yang Kita Hadapi Bersama Dengan Orang Sedunia Ini Saudara 6 Milyar Orang Begitu Banyak Semuanya Mengalami Teror Ketakutan Para Ahli Epidemiologi Sekalipun Ahli Mikrobiologi Semuanya Heran Kok Bisa Virus Ini Yang Dulunya Benda Mati Virus Benda Mati Loh Saudara Eh Kok Bisa Menakutkan Orang Sedunia Aneh Kok Bisa Dari Mana Sedara Mereka Semua Angkat Bunda Gini Coba Sedara Di rumah Terus Bilang Bo Elek Tenan Saya Punya Mainan Saya Simpan Saya Beli Di Satu Depan Restoran Ada Bapak Bapak Menjual Lalu Kakinya Begin Tangannya Gini Suka Sekali Saya Kalau Lagi Cenuh Saya Mainkan Lalu Saya ketawa Itu Mengejek Saya Para Kekasih Perhatikan Bila Anda Dan Saya Adalah Seorang Yang Menjadi Biji Mata Tuhan Mas Sepis Dari Allah Engkau Tidak Usah Khawatir Engkau Pasti Diberi Martabat Tinggi Masa Masterpiece Dijual Murahan 100 Juta Ayo Ambil Jangan Percaya Kalau ada Orang Mengaku Bahwa Dia Mempunyai Hak Kuasa Daripada Pemilik Lukisan Ini Terdahulu Ada Tanda Tangannya Ada Akta Notaris Ada Pengesahan Pengadilan Dan Dia Jual Kepada Sedara 500 Juta Atau 500 Milyar Engkau Usah Dibeli Kalau Engkau Mampu Sekalipun Pasti Palsu Karena Aslinya Harus 6 Triliun Harus Mulai Dari 6 Triliun Kalau Engkau Bisa 7 Triliun Nah Itu Asli Kalau Engkau Turun Dari 6 Triliun Pasti Palsu Sedara Itu Sebab Sedara Mesti Tahu Bahwa Allah Menciptakan Saya Dan Anda Menjadi Master Peace Supaya Apa Supaya Semua Orang Kagum Wow Masa Si Timothy Bisa Kayak Begini Aku Tidak Percaya Banget Ini Dulu Dia Orangnya Kayak Apa Sedara Nah Ini Maksudnya Tuhan Supaya Anda Dan Saya Bisa Bersyukur Kepada Tuhan Tuhan Engkau Pasti Akan Mengangkat Martabat Hamba Dan Semua Orang Kan Kagum Memasmur Mengatakan Aku Menjadi Tanda Ajaib Bagi Banyak Orang Wow Tanda Ajaib Bagi Banyak Orang Kalau Saudara Dan Saya Tidak Menjadi Tanda Ajaib Saudara Belum Menjadi Master Peace Dari Tuhan Engkau Harus Menjadi Tanda Ajaib Dari Tuhan Sampai 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 Selamat menikmati